Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Salam sejahtera buat semuanya Kita bisa bertemu kembali di channel Pojok EIT Pada pembahasan kali ini di mata kuliah dasar rekaise perangkan unak Sekarang sudah memasuki chapter ketujuh nih Pembahasan tentang Analisis Modeling Pembahasan ini saya ambil dari buku Software Engineering Praksesioner of Routes Karya dari Roger Freshman Sebelum membahas materi lebih lanjut Saya akan mereview sedikit materi dari minggu kemarin Terkait tentang Bahasan di analisis Sekarang di desain Di analisis ini Yang minggu kemarin itu membahas tentang Beberapa Pendekatan yang memang digunakan dalam sebuah analisis Baik itu membuat analisis model atau sebuah diagram Nah di bahasan ini saya akan membahas tentang desain rekaise Materi yang akan dibahas yaitu tentang Skenario Based Modeling Flow Oriented Modeling Class Based Modeling Dan Class Responsibility Modeling Ini ada sebuah gambar analisis model Ini menggambarkan dari elemen Dari sebuah analisis model ini Yang pertama itu ada skenario based Elemen Biasanya di dalam itu ada use case By auto attack Use case diagram Activity diagram Sembilan diagram Kalau yang berbasis flow oriented Itu ada namanya data flow diagram Control flow diagram Processing narrative Kalau class based elemen Ada class diagram Analysis package Ada CRC model Ada collaboration diagram Terus di behavioral elemen Ada set diagram Sequence diagram Ini semua diagram itu saling terhubungan Biasanya Dan ada sepungsinya masing-masing Kalau kita menggunakan yang terstruktur Apa Terus kalau yang menggunakan object oriented Nanti ada Minggu kemarin sudah dibahas sebagian Itu Nah ini bahasa yang pertama itu Scenario based meddling Scenario based meddling itu Biasanya digamarkan dalam menggunakan use case diagram Ini ada contoh Use case diagram untuk Survivalent function Jadi Untuk Security rumah Home rumah Shape home Rumah yang aman Itu seperti apa Di sini ada satu aktor Homeowner Terus ada Ada use case nya itu Akses camera Surveillance via internet Configure shape home system Parameter Set alarm Terus satu lagi ada Atributnya ada kamera Ini contoh menggambarkan sebuah Use case Shape home system Ini ada alternative action Bahasanya ini Dari maksud diagram Use case ini apa nih Jadi di alternative action ini Ada penjelasan bahwa Aktor ini bisa Beraksi Dalam poin-poin yang ini Jadi aktor itu Dia melihat Fungsinya adalah Dia melakukan sesuatu Kegiatan atau event Sebuah 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 Objek Dia melakukan sesuatu Itu Terus yang Punggungan kedua itu Ini mungkin Seorang aktor itu Dia Dia bisa memperbaiki Kondisi error Dalam waktu yang Mungkin dalam waktu Yang saat itu Di Di Sebuah diagram Use case ini Terus yang ketiga Mungkin juga Seorang aktor Itu dia bisa Apa ya Mencounter Sebuah Behavior itu Sebuah perilaku Dimana Ini sebuah Kejadian yang Dari luar aktor itu sendiri Dia bisa tangani Jadi misalkan Ada contoh Ini kan di gambar Ini Aktor itu Pemilik rumah Pemilik rumah itu Dia bisa melakukan Akses kamera Pia internet Terus dia bisa Melakukan Konfigurasi sistem Dan juga Dia juga bisa Melakukan set alarm Ini contoh Dari Sebuah Atau mungkin Perilaku yang lain Itu bisa dimasukkan Itu contoh aktor Jadi misalkan Mau menambahkan case Lagi Karena kan Objek yang dilakukan Si sebuah Aktor ini Dia bisa melakukan Lebih dari satu Ininya Kita tambahkan case Lagi Itu contohnya Yang disebut Encounter Behavior Ini ada contoh lagi Activity diagram Untuk Mengakses kamera Superland Display camera view Piancen Ini contoh Memasukkan password ID User Terus kalau Password aja Benar Ini Validnya Misalkan Ini kalau salah Harus diulang lagi Balik lagi ke atas Sebenarnya Nanti dia mengecek Oh ini kamera Dipilih Tunggungannya apa Dan sebagainya Terus nanti Outputnya keluar Lokasi Prom atau View Dan Misalkan Dia Pengen melihat kamera lain Tinggal dipilih Kan di kameranya Yang mana Menunggu Kalau Shape home system Itu Kamera depan Kamera belakang Atau di dalam ruangannya Juga dari Atasnya Biasanya kan beberapa Kamera yang dipakai Itu bisa melihat Kita sudut-sudut View kamera apa Yang mau dipakai Ini contoh Ini contoh Mungkin contoh yang lain Bisa juga berbeda Ini contoh Activity diagram Dia menggambarkan Sebuah aktivitas Ketika mengakses kamera Itu apa yang terjadi Itu biasanya Terus ada yang namanya Swim line diagram Ini contoh Diagram yang menggambarkan Swim line Swim itu Renang line kan Garis Berarti garis renang Sebenarnya Menggambarkan Sebuah alur Dimana Tadi Homeowner Sebagai aktor Kamera Terus nanti Ke interface systemnya Dia Saling terhubung Saling Ini maksudnya Yang terlibat Siapa aja Biasanya Itu kan Homeowner Homeowner yang melakukannya Itu ya Dia Maaf Di sini Homeowner itu Dia melakukan Enter password User ID Memilih fungsi Kameranya Select Kameranya Mau yang mana Yang mana Kan Terus bisa melihat kamera Terus si kamera ini Dia menggenerate Video yang Di output Seperti apa Terus di sisi interface Interface itu Dia memperepikasi User password ID Ini paling tidak Biasanya Seperti itu Nah ini dia memperepikasi Apakah input yang di inputkan oleh si homeowner ini benar atau tidak Nah seperti itu Ini swimline diagram Ada perbedaannya kan jelas Kalau ini Dia hanya mengaktivitinya Runwood Kalau yang ini Aktor sama Objek yang terlibatnya Dimasukkan Kalau di swimline diagram Nah ini lanjut lagi Di pelawah oriented modeling Disini ada panduannya Di mana Define the system as single bubble in level 0 Berarti Definisikan sebuah sistem itu kita mulai dari level 0 Ini perhatikan Define carefully not primary input and output Define by isolating candidate process and their associate data object and data store Label element with meaningful name Maintain information conformity between label Ini harus diperhatikan Refine on bubble at a time Nah ini contohnya dari sebuah Disebut pelawah oriented modeling Ini contohnya data pelawah diagram Atau konteks diagram Ini contoh konteks diagram Di diagram 0 Makanya tadi ada level 0 Menggambarkan tadi sistem shape home Seperti apa Ini ada atributnya Kontrol panel Bukan atribut sih Tapi disebutnya Yang kotak Itu apa Ya intinya Kalau atribut kan Itu sejenis Kalau di Ini pil Di tabel itu Kalau ini Lebih ke tabelnya Bukan tabel sih Tapi Sebuah Shape home system ini Ada kontrol panel Ada sensor Ada kontrol panel display Ada alarm Ada telepon lain Ini ada garis panah-panah Itu menggambarkan Plaunya aliran datanya Kontrol panel itu Memasukkan perintah Dan data Sensor itu Melihat sensor statusnya Telepon lain itu Mengecek nomor teleponnya Atau Lain teleponnya Nyambung tidak Terus alarm tipu itu Mengecek alarm tipunya Display profsi Menampilkan sebuah display Jadi Tanda panah itu Menggambarkan bahwa Ini masuk atau keluar Ini input atau Output Nah ini contoh lagi Penjelasan The shape home security function Enable the home owner To configure the security system When install Monitor all sensor Connected to security system And interact with the home owner Through the internet PC or control Ini penjelasan Sistem yang dibikin Yang menjelaskan Contoh shape home ini Selama instalasi Ini shape home Digunakan Untuk program Untuk mengkompokasi sistem Setelah sensor ini Desain Sebesar memiliki Nomor dan tipe Master password Program All arming Disarm Jadi Bisa diaktifkan Bisa dicabut Dicabut Jadi digunakan Dan telepon ini Digunakan untuk Mengangkat Sensor event Jadi ketika Jadi kelahan Kalau error Biasanya menggunakan Telepon number Terus ketika sensor ini Di Di Ini Software ini Dia mengaktifkan Alarm Setelah delay time Home owner Pemilik rumah ini Selama sistem itu aktif Software dial Telepon number Memonitoring Jadi Software tanggilan Telepon itu Memonitoring Ini Sistem itu Terus Termasuk Lokasinya Terus Melaporkan Nature of event Has been detected Kejadian apa Yang alami Terus Nomor telepon juga Akan Meradial Setiap 20 detik Nomor Telepon Terkoneksi Pemilik rumah Pemilik rumah juga Menerima informasi Keamanan Pihak control panel Visi Or browser Collective Setara kolektif Yang disebut dengan Interface Interface Display Promising Sistem Status Informasi On control panel Visi Or browser Window Home owner Interaction Tag The following Form Nah ini Gambaran Sistem Yang tadi Set Home Sistem Ini Penjelasan Ini Gambarkan Dalam Bentuk Diagram Tadi Plow Diagram Sama Use Case Nah ini Lanjutan Lagi Diagram DFD Level 1 Tadi kan Level 0 Seperti ini Dia Diturunkan Lagi Ke Rinciannya Di kontrapan Tadi kan Prosesnya Ini Hanya Safe Home Software Di dalam Safe Home Ada Di jelaskan Di penjelasan Sebelumnya Ada Interact User Ada Proses Password Ada Active Deactive System Ada Ini Tadi kan Di Master Program For Army Disarming System Display Message Status Yang Menampilkan Message Status Terus Ada Monitor Sensor Nah ini Dari Sini Ada Plow Plow Contrap Masukkan Data Interact User Proses Interact User Ini Dia Menginputkan Proses Lagi Password Di Dalamnya Proses Password Nanti Si Proses Password Ini Mengecek Paliditas Message Ini Bener Atau Tidak Makanya Si Display Message Menampilkan Status Nah Ini Kalau Di Proses Active Active System Itu Plow Nya Start Stop Dari Interaksi Ini Dimulai Atau Tidak Nanti Message Di Diaktifkan Display Message Menampilkan Di Configure System Sama Ketika Control Panel Berinteraksi Dengan User Itu Kan Ada Sebuah Konfigurasi Request Konfigurasi System Proses Itu Ada Konfigurasi Data Data Yang Di Input Kannya Menghasilkan Sebuah Informasi Konfigurasi Ada Data Store Dari Dasar Ini Ke Display Ini Itu Informasinya Adalah Konfigurasi Data Yang Dikirimkan Dari Configurasi System Itu Dari Display Message Status Ini Dia Mengiringkan Sebuah Informasi Kontrol Panel Display Terus Konfigurasi Data Juga Dia Mengirimkan Data Ke Monitor Sensor Ada Output Alarm Terus Monitor Sensor Dia Mengoutputkan Juga Ke Telepon Lain Ini 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 Sebuah Proses Dalam Dfd Level Satunya Safe Home System Sebenarnya Ini bisa dirinci lagi Menjadi Sebuah Diagram Yang Lainnya Tergantung Jadi Kebutuhan Yang Kita Mau Didefinisikannya Apa Ini Contoh Yang Disebut Dengan Data Diagram Level Satu Ini Level Duanya Dirinci lagi Diproses Monitor Sensor Ini Kalau Ini Jadi Misalkan Ini Interact With User Dirinci Lagi Level 2 Nanti Tinggal Kalau Di Software Power Designer Itu Anda Tinggal Menurun Menurunkan Lagi Ke Proses Selanjutnya Nanti Dia Masuk Lagi Diagram Level 2 Tinggal Dirinci Lagi Proses Ini Contoh Dia Dirinci Yang Monitor Sensor Ini Ini Dideploy Lagi Ke Level 2 Maka Di Dalam Itu Ada Proses Membaca Sensor Assess Again Setup Ada Dialpon Ada Generate Alam Signal Ada Format Wall Display Ada Display Message Status Jadi Dirinci Lagi Di Dalam Sehingga Proses Yang Lebih Detail Apa Aja Ini Contoh Level 2 Menggang Refin Monitor Sensor Proses Karena Yang Dirinci Berarti Ini Yang Proses Ini Maaf Yang Proses Ini Dirinci Lagi 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 2 Makanya Diturunkan Lagi Beberapa Jadi Satu Proses Dari Level 1 Itu Bisa Menghasilkan Beberapa Proses Tergentung Memang Si Proyelaku Yang Ada Di Dalam Si Plow Di Dalam Proses Itu Apa Aja Plow Dulunya Dulunya Database Sama Saya Di Semester 1 Pas Awal Itu Ngebuat Plow Diagram Data Plow Contact Diagram IRD Itu Pake Base Power Designer Ini Seperti Sama Jadi Kita Membuka Memori Yang Lama Lagi Anda Ingat Iat Lagi DFD Contact Diagram Itu Seperti Apa Karena Disini Kita Akan Ada Diagram UML Controll Case Tadi Terus Selanjut Lagi Ini Ada Control Diagram Controll Diagram Contoh Menggambarkan Tadi Safe Home Security Function Start Diagram Ini Controll Mulai Dimulai Ini Apa Aja Ada Entry Reset Ada Apa Aja Proses Bukan Proses Metod Ini Apa Aja Ini Starting Placement Slow Blocking Di Ideal Ini Juga Ada Entry Set Sistem Status Inaktif Set Display 3D Dan Sebagainya Ini Si alurnya Pun Menggambarkan Ini Kan Ada Sistem Oke Ini Masuk Oke Kalau Ini Direset Balik Lagi Disini Ini Kalau Gagal Direset Dia Pile Di Awal Lagi Kalau Ini Berhasil Makanya Diaktifasi Kemoditor Sistem Status Diterima Sready Atau Gimana Kalau Ini Diaktif Lagi Maksudnya Misalkan Diaktifkan Ini Suka Idol Lagi Nanti Kalau Muncul Sebuah Alarm Makanya Kalau Ini Sensor Trigger Diterima Sensor Nanti Kalau Gagal Balik Lagi Kesini Temp Out Ini Contoh Penggambaran Dari Sebuah Control Flow Diagram Yang Terstruktur Pake Ini Beda Lagi Kalau Pake Object Oriented Terus Ada Class Based Modeling Identifying Analysis External Entity That Procedure Or Consume Information Things That Are Part Of The Information Domain Accurrent Or Event Roleplay By People Who Interact With The System Organisasional Unit Class That Estable Context Structure That Define A Class Object Identifikasi Analisis Class Class Selection Criteria Ada 6 Yang Pertama Ada Retain Information Yang Kedua Ada Need Service 3 Multiple Attribute 4 Ada Common Attribute 5 Ada Essential Requirement Identifikasi Ini potensi Class Tadi Menggambarkan Set Home System Class Home Opener Ada Sensor Control Panel Install Security System Number Tipe Master Password Telepon Number Sensor Event Audible Monitoring Service Qualifikasi Home Model Roll External Entity Sensor External Entity Control Panel External Entity Install Occurrence Security System Sebuah Bena Number Tip Object Attribute Master Password Thing Telepon System Number Thing Sensor Event Occurrence Audible Alarm External Entity Monitoring Service Organisional Unit Terus Accept Reject Ini Reject 1 atau 2 File Accept Seterusnya Jadi Ini Contoh Identifasi Class Kalau Kita Menggambarkan Berdasarkan Pengen Merinci Class Yang Ada Mau Dirinci Dulu Misalkan Biar Memudahkan Anda Menggambarkan Sistem Apa Anda Harus Tahu Ini Class Ini Klasifikasinya Apa Ini Kira Accept A Reject Nanti Seperti Terus Ada Class Diagram Ini Class Diagram Menggambarkan Diagram Antar Kelas Sebuah Sistem Ini Contoh Ada Sistem Diagram Class Sistem Ada Verifikasi Phone Number Terus Ada Lagi Sistem Status Ada Delay Time Ada Telephone Number Master Password Temporal Password Number Trace Terus Di bawah Itu Operasinya Methodnya Program Display Reset Query Modip Call Contoh Itu Terus Ini Kelas Diagram Di Pur Plur Plane Contoh Menggambarkan Perencanaan Lantai Ya Maksudnya Untuk Kamera Di Plur Plane Seperti Apa Misalkan Kamera Ada Tipe Ada ID Lokasi Plur Plur Plane Angel Zoom Setting Plur Plane Tipe Nama Outset Dimension Itu Metodnya Ada Disesuaikan Kalau Kamera Tipe Determasi Tipe Lokasi Display Plur 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 Ada Skala Posisioni Dan Sebagainya Wall Ada Tipe Wall Dimensi Determine Tipe Computed Dimension Terus Wall Segment Ini Contoh Jadi Tergantung Kalau Anda Menggambarkan Class Sistem Akademik Menggambarkan Class Sistem Akademik Apa Aja Masuk Attribute Method Operasional Apa Aja Itu Itu Digamarkan Semua Terus Ada Lagi Ini CRC Modeling Kelas Reporasi Model Ini Menggambarkan Semua Kelas Dimana Itu Dijelaskan Ada Deskripsinya Terus Responsibility Ini Di dalam Kelas Itu Dia Melakuin Apa Ini Tanggung Jawab Ya Ini Contoh Kalau Berbicara Tadi Yang Namanya Plur Plurn Yang Mendefensikan Plur Plurn Name Tipe Plur Plurn Positioning Scale Plur Plurn Display Inter Inter Water Windows Social Position Of Video Camera Dia Menggambarkan Yang Kelas Yang Ini Wall Windows Segment Dorkan Berarti Dijelaskan Lagi Responsibility Kolaborator Tadi Kolaborator Incorporate Wall Ini Dengan Wall Social Position Video Camera Dengan Kamera Contoh Ini CRC Modeling Terus Kelas Responsibility Ini Dia Pertama CRC Ini Ada Distribusi Sistem Intelligent Across Class Dia Mengdisibilikan Sistem Antar Class Terus Stat Responsibility As Generally As Possible Jadi Semua Responsibility Ini Pada Umum Itu Memang Stat Itu Pasti Ada Apa Maksudnya Ini Kemungkinan Itu Bertanggung Jawab Terhadap Semua Stat Nya Put Information And The Behavior Related In The Same Class Masukkan Semua Informasi Dan Perilaku Yang Berrelasi Dengan Kelas Yang Sama Terus Local Information About One Thing Rather Than Distributing It Across Multiple Class Jadi Informasi Ini Hanya Disimpan Secara Lokal Ini Dibandingkan Didistribusi Dengan Kelas Yang Multiple Jadi Itu Ada Proses Ini Di Peripatkan Informasinya Terus Share Responsibility Related Related When Approved Sharekan Sebuah Tanggung Transformation Ini Di Antara Kelas Yang Berrelasi Ketika Itu Memang Di Perlukan Ini Terus Ada Kelas Collaboration Relasi Di Antara Kelas Ini Adalah Bagian Dari Use Is Part Of Digunakan Ketika Kelas Menjadi Bagian Dari Agregat Kelas Has Knowledge Of Digunakan Ketika Satu Kelas Ini Harus Di Informasinya Dari Kelas Yang Lain Depend On Tergantung Use In Other Class Digunakan Semua Kelas Yang Lain Ini Depend On Ini Sebutnya Ini Dalam CRC Ini Contoh Kelas Diagram Tadi Satu Kesatu Wall Segment Ada Kesatu Kemudian Wall Window Lagi Display Window Akses Kamera Password Multiple City Yang Kedua Depend Contoh Penggambaran Kelas Diagram Behavior Modeling Identifying Event A Use Case Is Examine For Point Of Information Exchange Home Owner Use Key In 4 Digit Password 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 Compar Valid Password Store In System If Password Incorrect Control Panel Will Beep Once Reset It Save For Additional In If Password Is Correct Control Panel Avoid Pardon Action Jadi Ini Contoh Behavior Model Use Case Contoh Ini Penjelasan Agak Home Owner Ini Menggunakan Kata Kunci Dalam 4 Digit Password Password Ini Disimpan Dalam Sebuah Store System Yang Ada Disebut Dengan Palid Password Store System Jika Password Tidak Di Input Salah Maka Control Panel Akan Mengeluarkan Sebab Bunyi Sekali Dan Mereset Untuk Input Yang Di Input Salah Tadi Jika Password Benar Maka Contro Menunggu Aksi Selanjutnya Ini Contoh Ini Behavioral Di State Diagram Contoh Memasukkan Kunci Tadi Membaca Oh Ini Password Dimasukkan Nanti Dia Dikomparasi Kalau Benar Ya Langsung Kalau Benar Langsung Memilih Kalau Salah Dia Kelo Ket Nanti Balik Lagi Kalau Berhasil Dipilih Nanti Aksi Sukses Muncul Ke Proses Pembacaan Ini Contoh Yang Menggambarkan State Diagram Untuk Control Panel Class Ini Ada Sequent Diagram Sequent Diagram Ini Menggambarkan Sekuensial Proses Sekuensial Dalam Sebuah Sistem Nah Ini Contoh Ada Safe Home Secursive Function Tadi Aktor Apa Home Nertangan Control Panel Ada Sistem Ada Sensor Sistem Siap Makanya Kan Ini Oh Ini Siap Reading Membaca Ini Si Home Dan Dia Memasukkan Dia Memasukkan Password Dia Memasukkan Password Ini Terus Terus Dia Mengkomparasi Nanti Request Lockup Ini Seperti Apa Ke Sistem Itu Kalau Hasil Benar Ya Oke Password Berhasil Dicek Dia Masuk Lagi Sensor Ini Diaktifasi Berhasil Yang Muncul Sebuah Informasi Home Owner Di Bawahnya Kalau Salah Di Locked Nanti Balik Lagi Ini Proses Contoh Dalam Menggambarkan Sequence Diagram Untuk Safe Home Security Function Untuk Urusan Password Kita Contoh Untuk Jelas Kemarin Sudah Saya Kasih Materi UML Jadi Tinggal Dibaca Kalau Saya Membahas Disini Sebagian Poin Poin Penting Yang Detail Ada Di Saya Share 3 Slide Kemarin Di Pertemuan Kelima Udah Dishare Materi UML Detail Semua Lengkap Ada 9 Diagram Yang Memang Harus Diwajib Digunakan Di Unified Modeling Language Menggunakan UML Use Case Use Case Ada Sequence Class Ada Active VT Ada Stat Ada Deployment Komponen Dan Sebagainya Itu Ada 9 Diagram Yang Harus Digunakan Ketika Memodelkan Sebuah Sistem Menggunakan UML Nah Ini Mungkin Cukup Sekian Saja Kalau Hanya Ditanyakan Nanti Bisa Biaya Whatsapp Atau Biaya Email Tanya Jawab Di E-learning Silahkan Mohon Maaf Apabila Penjelasannya Terlalu Cepat Terus Sedikit Banyak Gangguan Karena Memang Hari Weekend Ini Biasanya Sambil Ada Anak Anak Biasanya Seperti Suka Ganggu Jadi Mohon Maaf Apabila Nanti Di Videonya Agak Banyak Suara Suara Dari Luar Sekian Dari Penjelasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai 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 Sampai